oke teman kita lanjutkan lagi dengan menggunakan pandas pandas itu gimana kita mengolah data yang kayak tabel gitu ya tentu kayak excel atau spreadsheet data-datanya itu bisa kita olah di pandas kita akan langsung aja kita langsung coba itu adalah package yang digunakan kalau kita nanti penganalisa-analisa data oke pandas pertama kita import dulu library-nya yaitu import pandas kita gunakan pandas shortcut pd aja gunakan pandas pd. untuk panggil-panggil metode-nya oke yang pertama itu adalah istilah data frame data frame ini nanti yang akan sering digunakan kita singkat aja jadi kita jadikan variable variable df ini bisa apa aja ya sebenarnya setelah kiasaan banyak contoh-contoh di tutorial pakenya df ini frame maksudnya jadi pd. data frame ini kita coba bikin sebuah data frame sebuah tabel dengan langsung masukin angka-angka misalnya kita memerlukan datanya kolom misalnya acah ici oke sedangkan datanya sendiri kita bikin pakai gini kurung kotak lalu seperti biasa kita bikin satu dengan kayak numpy ya jadi ada row-nya ini ngikutin row-nya row-nya itu list oke kita kolomnya kolomnya ya kita ini 4 baris kolomnya ada mestinya ada 3 ini ada 3 data iucu oke kalau kita bikin df seperti ini kita akan lihat misalnya kita return df jadi kayak jadi kayak matriks ya ini ada indeksnya tapi otomatis udah ada indeksnya ada judulnya dan bisa kita pakai manipulasi data dengan ini kita mau keluarkan isi kolom acah berarti kita bikin df ini ya tanda kurung kotak acah kita akan ambil isinya jadi list kita bisa list isinya nah atau juga kita mau bikin apa ya kita mau lihat fungsin-fungsin yang bisa kita gunakan dengan ini ya ini acah kita ambil nilai minimumnya ini nilai maksimum kita lihat gunakan nama kolomnya disini atau juga bisa juga pakai nama angka nol misalnya gini aja oh salah sorry tidak bisa sorry apa ini salah oke kalau lagi di ya apa tidak bisa berarti tidak bisa pakai angka nol kita harus bikin namanya nah minimum ya seperti biasa std standar deviasi tapi juga bisa kita pakai ini describe describe itu lebih komplit sound-nya datangnya ada 4 min sd min 25% ini tipenya juga ada lalu kita bisa juga gunakan kita lihat pakai pilih pilih apa namanya untuk mili kita lihat index 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 dia range index dari 0 sampai 4 stepnya 1 kita bisa juga lihat valuesnya ini ini untuk kita kalau mau pakai mau pakai isinya lalu apa sih keuntungannya pakai ini kita memang nanti kalau bekerja dengan tabel yang besar kita langsung aja coba pakai contoh yang ada di sini collab yang ada di google ini kalau Anda buka ini tadi di samping ini saya klik membuka lipatannya lalu kita klik file jadi sudah ada sampel-sampel data yang dari dia ada satu file yang bisa kita load ini csm california housing pass california housing kita bikin aja pakai ini ini kita df-nya kita hapus aja kita nggak pakai ya contoh aja f sama dengan pd untuk buka langsung file berarti kita pakai read rd kita tab nah ini ada macam-macam nih kita read clipboard read excel excel ya kita taruh kita upload dulu file excel-nya lalu mau buka excel kita bisa buka file tipfader f ini fwf html json semuanya ini bisa nih read ini tapi yang umum read csv ini adalah kita klik titik sampel data karena dia ada di directory lalu kita klik lalu kita klik simsi nomor s nama filenya seperti ini lalu kita enter nanti dia akan masuk nah untuk melihat isinya kita bikin df titik head ini kita pakai head ya kita untuk lihat 5 record pertama jadi nggak usah kita buka semua bisa aja kita buka semua tapi untuk melihat 5 record pertama seperti ini ada lanjut rooms total bedrooms kita ambil kita ambil ini ya median income population misalnya ya population median income tadi population population terus tribe kita lihat isinya kita dapatkan statistik ini rata-ratanya berapa location terus kita juga bisa gunakan df ini kita bikin length df panjangnya berapa ada 3000 record oke sekarang kita mau pakai slicing slicing itu apa istilahnya slicing itu untuk motong-motong jadi istilahnya untuk melihat sebagian-sebagian kita bisa gunakan pakai df seperti ini kita nggak bisa pakai index tadi ya kita udah coba pakai index itu nggak bisa kita masih pakai satu method khusus motong yang kita bisa pakai adalah seperti ini misalnya kita ambil f kita mesti pakai ini ilock misalnya kita ambil dari 0 tandanya itu ada titik 2 misalnya kita ambil record dari 0 index 0 sampai nah titik ini berarti semuanya kita ambil kita ambil berarti record 0 sampai 3 semuanya tapi kalau kita tidak mau kita bisa juga bikin nah ini bisa kita kalau disini dengan cara ilock ini bisa kita pakai index tadi kita ambil tonjitut dan latitudenya aja misalnya berarti 0 nggak seperti itu biasa berarti kita ambil kolom dengan index 1 dan 2 0 sampai 1 2 0 sampai 3 lalu kita bisa juga gunakan biasanya kalau misalnya baru buka banyak nih df kita pakai df titik kita tap itu akan keluar ini apa namanya method yang bisa ya berarti kita bisa buka kolom oke ini isi kolom selini misalnya kita mau bikin df kita bikin lagi kita ambil aja kita buang yang kita nggak perlu berarti kita masukin ke variable df lagi itu bisa kita bikin df seperti ini df kita pilih apa aja misalnya kita ambil total homes homes and m to ke median ya maksudnya nanti DF itu udah tinggal sisanya aja tinggalnya aja tinggal kolomnya sudah ambilnya cuma tiga ini saja dan gimana kalau kita mau buat perhitungan ini misalnya ya ini memang sini bukan bukan enggak ini artinya ini saya nggak bisa saya tambahin kalau secara logik ini cuma saya mau kasih contoh aja bahwa kita bisa bikin kolom hasil penambahan yang kolom ini dengan kolom ini misalnya saya bikin di kolom yang baru caranya gimana misalnya kita bikin DF kita bikin aja nama yang baru DF total walaupun ini nggak mungkin enak jumlah populasi ditambahkan income dalam dengk akal tapi kita coba aja di pitonnya dia bisa menambahkan population dan ADF media aja nih nah ini udah kita udah dijalankan berarti kita bisa lihat isi f head di total ya ini totalnya ini ditambah oke ntar di kolom yang sendiri jadi begitu ini bisa juga pakai string jadi memang DF itu kelebihannya dari dibanding nampi nampi nampai DF ini juga bisa masukin string ke dalam tabel ini tabel tabel data framenya ini sangat berguna ya nanti kalau tadi kita sudah bikin location yang memang location yang kita mau slice kita ada juga lagi misalnya mau kita cuma mau ambil population yang lebih kecil dari 500 bisa kita bisa pakai ininya lock df kita ambil berarti location yang lebih kecil df 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 population population yang lebih kecil dari terus ini nanti keluar yang populasinya yang lebih kecil dari frame-nya gitu panjang totalnya ada 3000 kita lihat ya yang lebih kecil dari 1000 ada 1000 ini cara tong tong ini dibuang kalau kita mau masukin ke data frame lagi baru untuk di memang ngebuang yang lain seperti ini di variable dan langsung masukin lagi ke data lalu kita juga bisa memotong yang duplicate itu bisa pakai f drop ini drop duplicate ya karena nggak tapi saya nggak tahu coba kita duplicate apa ada keluar n df 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 ini tadi kolom baru lagi yang berkaitan dengan pandas mungkin ini aja rasanya udah bisa cukup dari file yang ada kasih